Hai Assalamualaikum pagi ini seperti biasa tiap kami sekitar endurance ini koceng klinik ya koceng klinik Kak Roy itu program kalau hari kampung itu wajib induran minimal pondo ya kalau jadi kita isi ride isi ride nanti kita cari durasi 3-4 jam 3-4 jam kita melatih di atas level 3-4 jam average nya berapa ini koc ini cuma FPG nya 32 paris 32 jadi semua kalangan harusnya mau ikut hadir lah kita nggak ada tempat-tempat pokoknya semua biar bisa merasakan namanya ini kita lihat sekarang Rebu brutal juga sangat teriskan kos karena sekolah sudah offline sudah tidak ada WFO jadi jalanan cukup rame ini koceng klinik siang tiap hari Kamis dengan titik kumpul di pom bensin Bandara sudah berlangsung lebih kurang tiga bulan bersama pelatihan jalan kita didit didot perwanto ini kami bersama Andi Gilang bersama Kak Roy bersama Mas Irwan ini teman-teman yang mau ikut Porda besok Nila ada Mimi ada Diva ada Hendrik bagi teman-teman yang mau bergabung untuk Endurance tiap hari Kamis bisa tikum di pom bandara acara rutin ini manfaat dan efeknya Beniko Kak Roy ini buat kesehatan badan dan uang-uang oh uangnya siapa ini New Bagday nya Mas Irwan New Bagday Mas Irwan sepedanya baru sepedanya baru kalau Kak Roy ini sepedanya sudah kita enjoy banget ini dengan chapter tuh ini toa ini ini all round Pak all round ya tapi saya cenderung lebih enak buat datar buat datar ya lebih stiff ini tapi kan rute favorit rumah sama warung hijau pakem ini Kak ini coba buat jauh dulu Wah mantap pagi ini New Bagday punyanya Mas Irwan Ardiansah Pinarello Dogma F senjata tim Ineos Grenadiers dalam Tour de France beberapa waktu yang lalu ini Mas Irwan baru saja merakit frame set Dogma F ini lebih ringan lebih kurang 265 gram dari pendahulunya yaitu Dogma F12 dari sisi aerodinamika juga menjadi perhatian Pinarello mereka selain mendesain ulang fork juga down tube seat stay Dogma F disk ini diklaim 4,8% lebih aerodinamis daripada F12 pendahulunya dari info yang kami dapat untuk frame ini harganya berkisar 100 juta nanti akan kami tanyakan ke Mas Irwan kenyamanan maupun feel dari frame sepeda ini menggunakan menggunakan welset Gora Ultra WTO kelebaran 60 seri disk brake kemudian menggunakan Ultegra 12 speed setelnya Pro Logo Pina 038 UCI frame set Pina 038 UCI frame set Pina 038 UCI frame set inilah terbarat misalkan terbarat ke pusat terbarat Velha two setelah on hidup min segunda pintu ka banget Oke Mas Irwan terima kasih Mas Irwan jadi untuk rute endurance pagi ini dari pom bandara kita menuju ke Prambanan piungan kemudian perempatan kitwan ke selatan melewati wukir Sari sampai ke arah siluk rolling menuju kretek Pantai Depok kemudian mengambil arah ke Pantai Camas lalu kembali ke utara menuju Palbapang Demikian yang dapat kami sampaikan pagi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh